Sementara itu pemirsa Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban berharap Fonis terhadap Barada E lebih ringan dari tuntutan jaksa. Barada Richard Eliezer akan menjalani sidang Fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Dalam keterangannya kepada Awak Media, Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, Susi Laning Tias menyatakan saat ini kondisi mental berada Richard Eliezer dalam kondisi tegar dan siap menghadapi sidang Fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara terkait persidangan Rabu Siang nanti, LPSK yang memberikan rekomendasi status Justice Collaborator berharap agar Barada E mendapat Fonis lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Merujuk kepada Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Pasal 10 Ayat 3 tentang hak Justice Collaborator mendapatkan hukuman percobaan atau hukuman pidana bersyarat tertentu atau pidana paling ringan. Kami sih kembali lagi kepada Pasal 10 A, bahwa di situ kan di penjelasannya disebutkan ada tiga tuh alternatifnya ya yang kami harapkan hukumannya. Yang pertama adalah hukuman percobaan, kemudian pidana bersyarat tertentu, atau juga pidana paling ringan. Nah ini yang kami harapkan, tiga pilihan ini yang kami harapkan nanti putusan Rijat itu seperti itu. Diketahui pada kasus secara umum, rekomendasi status Justice Collaborator yang diberikan oleh LPSK mayoritasnya disetujui oleh pihak pengadilan. Dalam kasus ini optimis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan status JC terhadap Barada E. Dari Jakarta, Riomani, INews, melaporkan.